Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Haro Tarkan. Jadi di video kali ini, ya sesuai dengan judulnya kali ya Pak, judulnya masih saya rahasiakan, kayaknya saya rahasiain sih tapi nggak tahu ya, pokoknya hari ini saya baru saja sampai di Sentul, ini baru turun tol Sentul, di hari ini saya akan tes ride satu buah motor lagi yang lagi viral nih, yang lagi viral. Tapi kayaknya kalian juga sudah pasti bisa nembak sih ya, karena akhir-akhir ini tuh yang lagi viral itu ada satu motor yang emang sebelumnya juga sudah viral sih, sudah banyak yang pakai gitu ya, cuma makin viral lagi karena keluar yang model barunya, gitu. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk mencoba salah satu motor yang lagi viral ini di Sentul sirkuit, tapi kali ini biasanya kita kan kalau mencoba motor di Sentul yang besar ya kan, di sirkuit yang besar, nah kali ini kita mencoba di sirkuit Sentul yang kecil, dibilangnya Sentul karting, ya gitu lah. Jadi bukan di Sentul yang seperti biasa, yang gede, tapi kita akan mencoba ini di Sentul yang kecil, gitu guys. Jadi ini, kita baru saja masuk di komplek Sentulnya, ya mau bayar dulu masuk, baru abis itu kita cari Sentul kecilnya, karena saya juga belum tahu sih di mana tempat itunya Sentul kecilnya, nanti kita tanya dulu, oke? Oke, jadi ternyata salah cuy, sudah saya tahu sekali. Bukan saya tahu sih, kemarin saya nanya-nanya kan, saya sudah sempat nanya-nanya sama Pak Angga, katanya, terus dia ngasih itunya, ngasih sharingan Google Maps-nya, ternyata salah cuy, jadi kita harus keluar dulu, jadi dia bukan di komplek Sentul yang ini. Iya kan ya? Apa ke sana? Bukan kan? Enggak, bukan. Bukan ya? Iya sih, berarti kita keluar dulu, berarti kita ke arah sana, ke arah kanan sana. Oke, jadi kita sudah sampai nih, bukan sampai sih nggak tahu, tapi ini sudah ada umbul-umbul, coba lihatin umbulnya ke depan. Nah itu, sudah ada umbul-umbulnya, ya kalian sudah bisa lihat tuh ya, berarti kali ini saya akan test ride salah satu motor dari, pabrikan Yamaha. Nah, motornya apa ya? Pasti sudah paling bisa nebak sih ya. Tapi kita lihat aja nanti nih. Kita, gue sebenarnya belum pernah ke sini seperti yang gue bilang, jadi gue nggak tahu sama sekali, kalau harus masuk-masuk begini. Gue cuma ngikutin ada ininya aja nih, ada umbul-umbul Yamaha. Dari tadi di depan nggak ada itunya sih. Nggak ada apanya, nggak ada sign kayak Sentul karting gitu atau apa sih, nggak ada. Cuma ada umbul-umbul Yamaha, terus gue ikutin aja. Nah, terus kita sampai ujung nih, kita lihat mana nih? Iya. Bener nggak sih? Tapi masih ditutup cuy. Harusnya sih di sini sih. Coba kita tanya nih, itu doang sih. Lagi Sentul kecil bener di sini? Iya. Acara Yamaha ya? Iya, betul. Oh, iya. Bener ternyata guys di sini, gue nggak nyangka karena jalanannya masih jelek banget. Kayaknya di sini nggak, ini nih, kurang terurus. Kurang terurus, jalannya jelek banget di jalan masuk ya. Coba kamu lihatin itu, jangan kaku mulu. Karena gue juga baru pertama kali, first time, first time. Oh iya, langsung bayar apa gimana? Ntar aja pulang. Oh ntar aja, oke. Terima kasih mas. Oke, kita sampai guys di Sentul kecil. Anak-anak tuh biasanya bilangnya Sentul kecil, cuma nggak tahu nama sebenarnya itu apa. Kayaknya sih belum pada nyampe. Jadi acaranya itu sebenarnya jam 9, ini gue nyampe sini setengah 9, gue tuh orang-orang gitu, pokoknya tidak mau telat. Seenggaknya kita udah nyampe sini dulu lah, walaupun masih harus menunggu gitu ya. Nah, tuh, lihat ya. Kosong, belum ada siapa-siapa. Literalnya kita doang. Kalau saya punya mobil ngedrip, saya bisa ngedrip di sini. Kayaknya mobilnya mobil beginian. Ya, jadi seperti ini guys, Sentul kecil nih ya, buat kalian yang belum tahu. Masuk ke sih, tadi agak kayak nggak meyakinkan gitu ya. Tapi pas sampai dalam sih ya, untuk parkirannya oke lah, udah rapih lah. Sekarang tinggal kita aja deh mau parkir di mana, bingung. Cari yang adem aja dulu deh, sambil nunggu, apa yang lain padahal datang. Yang lain siapa, gue nggak tahu. Orang-orang Yamaha-nya lah pastinya. Oke, kita parkir dulu guys. Nah, udah, kita chill dulu di sini. Bisa di sini? Iya lah. Nggak ada, bro. Iya, kita chill dulu di sini, sambil menunggu. Baru nanti kalau udah pada sampai, ntar gue lanjut videonya, oke? Oke guys, jadi seperti kalian bisa lihat, nih gue udah masuk ke dalam Sentul Karting ya bilang ya, Sentul Karting Sirkuit. Panas banget hari ini ya, tapi nggak apa-apa. Daripada hujan ya kan, mau lagi acara kayak gini, kalau hujan tuh kayaknya bakal gagal banget. Jadi seperti kalian bisa lihat di situ, coba kamu lihat. Nah, itu dia guys. Jadi hari ini gue akan test ride Yamaha Aerox terbaru. Nah, jadi hari ini gue dikasih kesempatan dari Yamaha, thank you banget. Yamaha udah ngasih gue kesempatan untuk nyobain Aerox baru ini di Sentul Karting Sirkuit ini. Jadi tadi sih udah briefing mengenai gimana ininya, gimana sistemnya nanti. Jadi sistemnya itu bukan seperti balapan atau cuma sekedar test ride biasa, tapi ada semacam time trial gitu, jadi kita nyari waktu tercepatnya. Ya, bukan apa ya, bukan balapan seperti umumnya sih yang start dari sini. Jadi kita cuma ngejar waktu aja, tapi tetep harus hati-hati ya, karena ini motor dipinjemin gitu ya, jadi nggak bisa terlalu maksimal banget. Karena agak-agak ngeri gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti, kalau emang motor enak bisa jadi bakal gue bejek-bejek gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lagi nunggu dulu, masih menunggu karena jadi dibagi ke 5 grup. Eh, 5 apa 6 ya? 5 ya berarti ya? Grup A, B, C, D, E. Terus kebetulan gue ditaruh di grup A. Paling terakhir, jadi masih bisa istirahat-istirahat dulu sambil ngambil-ngambil sedikit video. Ya sambil kita mempelajari dulu nih ya sirkuitnya, karena gue belum pernah turun ke sirkuit ini. Jadi paling ntar bakal lihat dari atas gimana grup-grup yang lain tes Yamaha Aerox-nya di sirkuit Sentul ini. Ya udah sih, sambil nunggu-nunggu. Ini juga baru beres briefing tadi, kebetulan sekarang udah jam 11 cuy. Terus sampai sini tadi jam setengah 9 ya. Terus briefing dulu, mungkin mulai grup A-nya sekitar 10 menit lagi mungkin, nggak tahu. Jadi nanti sistemnya itu bakal ada 5 lab. Cuma gue nggak tahu, katanya sih gue bakal dikasih lab lebih karena ada di grup terakhir. Ada 5 lab, jadi lab yang pertama itu kita warm up dulu sambil pengenalan sirkuitnya. Baru nanti lab berikutnya mulai ke time trial-nya di lab 2, 3, 4, 5. Yang tadi gue dapet sih gitu pas di dalam. Tapi nggak tahu nanti kalau misalnya gue beda ya kita lihat aja nanti. Kalau dilihat dari sini sih kayaknya sirkuitnya lumayan bagus ya. Tapi gue nggak tahu di belokan-belokannya. Tadi pas briefing sih dibilangnya ada beberapa yang masih kurang bagus kondisi asfalnya. Tapi ya kita lihat aja nanti karena gue juga belum pernah kesini. Dan kayaknya belum di renov sih ya. Emang masih asfal dari sebelum-sebelumnya seperti ini. Nah di video kali ini jadi gue nggak bakal review produknya. Jadi gue akan review produk Yamaha Aeroxy itu di video berikutnya, bukan di video ini. Jadi video ini seperti vlog biasa aja. Gue mau test ride motornya sekalian time trial di sini. Jadi mengenai reviewnya bukan di video ini ya. Ditunggu aja video-video berikutnya. Nanti akan gue upload mengenai review dari Yamaha Aeroxy yang terbaru ini. Gitu guys. Sekarang mungkin kita lihat aja dulu kali ya. Kita lihat dulu yuk. Yamaha Aeroxy. Dan ini juga pertama kali gue ngelihat Yamaha Aeroxy secara langsung. Biasanya lihat dari foto ya kan. Dan seperti biasa kalau misalnya lihat dari foto tuh kayak kita ada yang kurang gitu ya. Dilihatnya. Tapi pas dilihat secara langsung. Beda emang. Kayak bodinya itu tuh lebih gambut gitu. Di bagian depannya. Karena yang banyak berubah. Itu kita bisa lihat di bagian depannya. Kalau di bagian belakang emang ada perubahan juga. Tapi nggak begitu banyak. Contohnya kayak di bagian taillightnya. Di bagian lampu rem belakangnya itu udah berubah. Kalau yang sebelumnya itu dia lebih lancip gitu loh ujung belakangnya. Tapi yang sekarang dia lebih apa sih. Belakangnya lebih ngotak gitu lah. Terus lampu remnya juga udah berubah. Nah. Ini yang versi standarnya dan yang di sebelah sananya itu versi ABS nya. Perbedaannya di ABS. Terus di shock nya juga ada yang beda. Dan ada beberapa lagi yang beda nanti yang akan gue review di video berikutnya deh. Ini kita secara garis besarnya dulu aja. Kita lihat dulu nih ya. Bagian depannya kenapa lebih gambo tuh menurut gue. Karena di bagian sininya. Kalau Aerox selama boleh diinjek nggak sih? Kalau di Aerox selama tuh kepotong di bagian sini nih. Bagian fairing yang ininya. Kepotong di bagian sini. Nah kalau yang baru dia udah nyambung sampai bawah. Jadi kelihatannya menurutnya menurut gue lebih gede sih. Dan kenapa kelihatan lebih gede di bagian headlightnya. Bagian lampu bagian depannya itu lebih gede cuy emang ukurannya. Dibanding Aerox yang lama. Tapi kalau untuk bagian visor sih menurut gue masih sama aja ya. Cuma kelihatannya lebih lancip ke bawah gitu sih. Nah ini untuk yang versi ABS nya. Atau versi tertingginya dari Yamaha Aerox. Dan ini yang warna silver nya nih ya. Keren juga sih warna silver nya. Kalau misalnya nanti gue mau ambil gue juga masih bingung sih pengennya warna apa. Kalau dilihat secara langsung beda cuy. Ini jauh lebih keren dibanding di fotonya. Nah untuk yang versi ABS nya dia tuh shock nya udah ada tabungnya ya. Kayak di versi yang R. Kalau di Yamaha Aerox yang sebelumnya. Nah kebetulan di Yamaha Aerox yang baru ini cuma ada 2 versi. Yang ABS sama yang biasa. Kalau dulu kan ada 3 versi. Yang versi R. Kemudian yang ABS nya sama yang versi standart nya. Kalau di yang terbaru ini cuma ada 2 versi. Gitu guys. Ya seperti itu untuk garis besarnya. Oh yang dan paling gue suka. Joke nya dia udah berubah. Lihat deh. Ada aksen jahitannya tuh kayak gitu. Keren ya. Bentuk jahitannya tuh udah berubah gitu. Jadi lebih sporty sih menurut gue. Tapi untuk empuk nya kayaknya sih kurang lebih sama lah ya. Sama Aerox lama. Ya ntar kita coba lah. Gimana feeling nya. Gimana first impression gue. Nanti kita di grup 5. Di grup terakhir. Ya gapapa kita lihat-lihat dulu lah. Biar mempelajari dulu dari yang pendahulunya. Gitu istilah. Oke. Yaudah kita naik dulu yuk ke atas. Karena panas banget. Mau ngadem dulu. Sambil nunggu. Giliran gue untuk test ride Yamaha Aerox nya. Nah. Jadi ini kita di ruangan atasnya. Sambil nunggu. Grup-grup. Yang awal-awal. Mau test ride duluan. Wow. View nya mantep juga dari sini ya. Lebih kelihatan dibanding di bawah. Tapi AC nya lebih dingin di bawah sih tadi. Kayaknya kerenan di sini ya ruang nunggunya dibanding. Di sentul gede ya. Jadi sembaring nunggu. Ini ya. Hari ini gue pakai helm ini. Helm biasa untuk nge-vlog. Pakai X14. Kemudian bawa ini juga. Bawa protector untuk lutut. Untuk kaki. Dan sepatu riding nya. Ini dia. Biasanya kalau untuk di circuit. Gue lebih prefer pakai yang tinggi. Karena lebih aman. Kenapa nggak pakai wire pack. Karena kayaknya sih agak. Jadi agak dilihat lebay kayaknya. Kalau emang nggak balap. Cuma time trial doang. Jadi gue nggak pakai wire pack. Cuma pakai jaket protector biasa. Pakai jaket yellow corn ini. Terus sama yang tadi udah gue sebutin. Jadi kali ini gue nggak pakai wire pack dulu. Tuh kayaknya udah mau dimulai deh. Yang grup pertamanya. Kita lihat lah. Apa? Dari. Aduh tadi dijelasin dari situ deh kayaknya tuh. Dari sana tuh. Dari sana. Masuk. Terus ntar pit. In nya dari sana tuh. Nih guys. Kayaknya udah mau mulai nih. Coba ya. Jadi ntar dia ngitung waktunya itu. Pas sudah sampai di garis ini. Satu lap dulu. Dari sana. Satu lap dulu. Terus pas mau masuk ke lap kedua. Dia akan hitung dari garis ini. Gitu. Mana? Udah mulai masuk. Nah itu udah mulai masuk. Ini pembalap dari Yamaha Mas Galang. Tuh ya. Panasin ban dulu. Dari sini nggak kedengeran sama sekali sih. Ntar gue turun ke bawah deh. Tuh lagi di tas tuh. Coba banget lagi. Maaf ya. Lensa saya bukan lensa tele. Ntar deh. Pas udah deket-deket sini nih. Kita tungguin aja. Wah kalau dia udah jago ya. Udah biasa main di sini. Kalau saya apa tuh. Belum pernah nih di sini sama sekali. Baru pertama kali nih. Lumayan sih. Sirkuit itu untuk kelas-kelas. 150 cc sampai 2,5 masih oke lah. Mereka sirkuit ini. Penyesuaian dulu dia mungkin sama motornya. Wow. Ya seperti itu. Itu Mas Galang dulu. Jadi belum masuk grup pertama. Dia mungkin mau tes dulu atau gimana. Kurang paham. Pastinya abis ini baru masuk ke grup pertama. Baru ntar lanjut ke grup-grup berikutnya. Oke guys, jadi sekarang jiliran gue untuk nyobain motornya. Ini udah agak telat, jadi langsung aja kita cobain oke. Gild watching atk. Imani, luar biasa maior. Ja. Jiliran kanальной, y stattdengar. Woli, luar biasa, 19-20 Penn, Ilim, luar biasa noch ibn. Gild'um. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton